Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketiga duduknya sama siapa dia berkumpul Itu harus dicari tahu Yang baik yang laki-laki maupun yang perempuan Tugasnya siapa? Suami Seorangnya ayah Tugasnya seorang ibu memberikan susu Asin Didik Berikan dia yang terbaik di dalam pendidikannya Solatnya diperiksa pak Baca Qurannya tanya udah sampai mana Bulan ini udah khedam apa belum Hebat pak perempuan Perempuan ma'ah luar biasa Perempuan ini dikasih kedudukan terhormat dari Allah Uh kan main Betul gak bu? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu Di bapak ada? Satu kosong bapak kalah Betul? Seorang ulama Bisa dinyatakan seorang ulama Wanita juga ulama Banyak di jaman nabi Ulama Siti Aisyah Perawi Pemberi Mengeluarkan hadis Kurang lebih Dua ribu hadis lebih Nabi Muhammad Siti Aisyah Ulama Siti Khadijah Ulama Siti Fatimah Ulama Tapi kalau ibu Bip saya gak tahu masalah agama Ya minimal Ajarin anak Minum tangan kanan Makan tangan kanan Masuk kamar mandi kaki Kiri Keluar kamar mandi kaki Ini hal yang sepele Tapi di dalam syariat Amalnya Besar dihadapan Allah Satu kosong Satu kosong tadi bapak ya Ya Sorga ada di bawah Tidak Pak kaki Ulama Ulama Yang ada Di dunia ini Dari masyrik Ilal maghrib Dari barat Sampai ke timur Terlahir dari Seorang Perempuan lagi pak Betul gak Dua kosong Laki-laki Betul Menang banyak Ini laki-laki Perempuan menang banyak Yang ketiga Seorang ibu Dapat Melahirkan Seorang Yang sangat Luar biasa Baik itu Ulama Presiden Semua Terlahir dari Rahim seorang Sukses Tidak suksesnya Seorang Manusia Tergantung Orang tuanya Dokter Presiden Ulama Kiai Habaib Semua Terlahir dari Seorang Ibu Tiga K kosong Jadi fungsinya Laki apa Ibu 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 Pemilik Kunci syurga Pemilik Kunci syurga Bukan Ibu Dititipin Syurga Di bawah Telapak Kaki Yang kedua Ibu 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 Bisa hamil Karena Siapa Ingat Ini Kelasmen Udah Tiga-dua Dan yang Terakhir Ridanya Allah Tatkala Seseorang Laki-laki Sudah Menyatakan Saya Terima Nikah Dan Kawinnya Fulana Binti Fulana Dengan Mas Kawin Tersebut Dibayar Tunai Haknya Seorang Siapa Ridanya Allah Ada Sama Siapa Seorang Istri Delapan Tiga Laki-laki Kalah Telak Betul Pak Senang Bapak Kalau Laki-laki Senang Dibilang Lapan Tiga Perempuan Tiga Delapannya Kita Laki-laki Berarti Tanggung Jawab Seorang Laki-laki Dunia Tidak Ada Yang Dikatakan Tidak Oleh Setiap Ambah Yang Namanya Laki-laki Tanggung Jawab Seorang Perempuan Ada Sama Syurga Neraka Seorang Laki-laki Tergantung Rumah Tangganya Itu Pak Istri Fitnah Anak Fitnah Ipar Fitnah Mertua Gue bilangin Lo bilang Fitnah Orang Yang Namanya Menikah Lembaran Fitnahan Baru Baru Dibuka Bu Bu Sayang Sama Bapak Sayang Doain Sayang Sibip Kalau Lagi Ada Duit Yang Namanya Rumah Tangga Harus Begitu Konflik Di Dalam Rumah Tangga Pasti Ada Emang Dikira Ulama Kaga Ada Punya Masalah Ada Pulang Nya Ampe Tengah Malam Balik Ke Rumah Ngeliat Istri Udah Tidur Anak Udah Tidur Abis Salat Subuh Berjama Waktu Ketemu Pagi Abis Salat Subuh Keluar Lagi Ulama Pulang Lagi Tengah Malam Ketemu Sama Istrinya Kapan Coba Bisa Kebayang Yang Namanya Laki Laki Tiap Hari Banyaknya Di Luar Apa Banyaknya Di Dalam Rumah Kalau Yang Di Dalam Rumah Berhatikan Pengangguran Betul Jadi Agama Agama Dikata Dikata Enak Enggak Belum Tentu Enak Tapi Kalau Iman Syariat Dibawa Di Dalam Rumah Tangga Aman Rumah Tangga Kita Dikatakan Sakina Mawadda Warahmah Ibu Bapak Yang Dirahmati Allah Kalau Syariat Dibawa Di Dalam Rumah Tangga Senang Bahagia Karena Ini Janji Yang Dijanjikan Oleh Allah Setiap Agama Dibawa Di Dalam Kehidupan Allah Nabi Dibawa Di Dalam Rumah Tangga Aman Tapi Kalau Allah Dan Nabi Tidak Ada Di Rumah Tangga Ini Bakal Jadi Porak Poranda Rumah Tangga Ini Bahtera Bapak Rumah Tangga Ini Bahtera Yang Namanya Bahtera Itu Kalau Kita Bilang Mah Perahu Ada Nahkodanya Ada Anak Kapalnya Nahkoda Ini Tau Arah Jago Pegang Setirnya Saat Ada Kelihatan Ombak Besar Dia Cari Cara Bagaimana Caranya Nggak Menabrak Ombak Tapi Perahu Selamat Melihat Karang Dari Jauh Bisa Nyingkir Pelan Pelan Walaupun Pelan Pelan Nyingkir Syariat Penting Di Dalam Rumah Tangga Yang Kedua Jika Syariat Ini Sudah Dijalankan Yang Kedua Urusan Rezeki Urusan Apapun Yang Berada Di Dalam Rumah Semua Pasrahkan Kepada Allah Kalau Kalau Sudah Sudah Dipasrahkan Kepada Allah Aman Rumah Tangga Kita Juga Allah Janji Di Dalam Rezeki Engkak Janji Loh Kepada Hamba Orang Yang Berdoa Dikabulin Doanya Sama Allah Tau Kapan Model Kayak Kita Begini Ya Doanya Pending Jaringan Lemot Yang Namanya Doa Kita Ini Maaf Pak Bu Maaf Kita Kan Gak Disadar Dosa Kita Seberapa Banyak Malam Ini Yang Kita Bawa Betul Allah Masih Tutup Aib Kita Alhamdulillah Allah Tutup Aib Kita Kalau Modelnya Hari Kita Bikin Dosa Ada Bisul Baru Abis Muka Kita Penuh Abis Mau Keluar Kita Dari Rumah Malu Tapi Alhamdulillah Kita Aib Masih Allah Tutup Betul Rapih Bukan Maik Kalau Sudah Allah Menutup Aib Manusia Jangan Pernah Membongkar Aib Saudaranya Allah Tuh Maham Penutup Aib Tapi Kita Manusia Membongkar Aib Hamba Hamba Allah Yang Lain Jangan Dekat Sama Dia Tidur Tidur Jangan Pernah Satu Bantal Sama Dia Kenapa Ilernya Sebantal Aib Tidur Tidur Apalagi Kalau Masalah Rumah Tangga Suami Istri Ribut Di Dalam Rumah Tangga Jangan Cari Orang Ketiga Perempuan Biasanya Begitu Berteman Di Grup Alumni SD Ini Alumni SMP Ini Alumni SMA Ini Alumni Pondok Pesantren Ini Isinya Laki SMA Perempuan Rumah Tangganya Lagi Gonjang Gancing Cari Ada Teman Laki Yang Perempuan Teman Laki Laki Yang Laki Laki Punya Teman Perempuan Mulai Curhat Rumah Tangganya Eng Eng Berlanjut Ke Cafe Berlanjut Lagi Berlanjut Berlanjut Jangan Punya Masalah Di Dalam Rumah Tangga Selesaikan Berdua Pak Pak Dingin Loh Sarwa Aing Juga Kalau ada Masalah Di Dalam Rumah Tangga Selesaikan Berdua Pak Bapak Punya Motor Ada Motor Yang Punya Mobil Ada Mobil Ada Yang Punya Mobil Ada Yang Punya Motor Ada Kalau Ada Itu Ajak Jalan Jalan Neng Neng Daripada Kita Ribut Di Rumah Ufo Lewat Tau Ufo Piring Terbang Ajak Jalan Nongkrong Di Waduk Dharma Minum Es Kelapa Satu Kelapa Dua Sedotan Dua Duanya Diambil Sama Bini Serakah Banget Namanya Juga Lagi Ngambek Habib Satu Kelapa Sedotan Dua Duduk Ngobrol Insya Allah Gak Selesai Masalah Belum Diceritakan Cair Cair Yang gak Cair Apa Otaknya Bapak Bayar Uang Masuk Bayar Es Kelapa Itu Belum Cair Bawa Jalan Bawa Istri Jalan Kalau Ada Masalah Jangan Pernah Dibicarakan Di Dalam Kamar Ngobrol Jangan Di Kamar Kenapa Orang Yang Suami Istri Ngobrol Di Dalam Kamar Baik Itu Masalah Baik Mau Apalagi Yang Buruk Syaitan Ikut Campur Ujungnya Perceraian Ini yang Diajarkan Diajarkan Siapa Nabi Muhammad Muhammad Di Dalam Rumah Tangga Ada Ilmunya Bukan Sekedar Saya Terima Nikah Dan Kawin Fulana Binti Fulana Dengan Mas Kawin Tersebut Dibayar Tunai Selesai Wah Aman Saya Punya Istri Enggak Bawa Istri Tersebut Sampai Masuk Kedalam Syur Dan Yang Ketiga Jika Syariat Sudah Yang Kedua Apa Masalah Rezeki Itu Sudah Aturan Allah Enggak Usah Khawatir Yang Ketiga Nih Yang Ketiga Jangan Pernah Mendahulukan Allah Kadang Manusia Ini Bawaannya Mau Ekstra Cepat Betul Enggak Ada Orang Nikah Dapat Dua Bulan Ngisi Hamil Ada Enggak Ada Orang Yang Nikah Bertahun Tahun Belum Diberikan Keturunan Ada Enggak Rezeki Siapa Yang Atur Berarti Anak Itu Rezeki Bukan Rezeki Tapi Kadang Ini Yang Ketiga Kita Suka Enggak Berpasrah Kepada Allah Ini Tanpa Kita Sadarin Loh Betul Kadang Orang Kalau Minta Sesuatu Amat Orang Pinter Tahu Orang Pinter Kenapa Dikata Orang Pinter Kenapa Coba Dikata Orang Pinter Karena Yang Datang Orang Blow On Bah Aing Terboga Duit Rezeki Allah Mbah Jawab Saru Aing Juga Lah Salah Kalau Orang Minta Rezekinya Sama Manusia Masalah Kalau Orang Minta Rezeki Sama Yang Punya Rezeki Luar Biasa Siapa Pemiliki Rezeki Udah Cukup Hidup Kita Udah Sempurna Pak Bu Allah Sampai Menyatakan Fabi Ayi Ala Rabbikum Matukal Di'mat Yang mana Yang kalian Dustakan Wahai Hamba Rezeki Rezeki Tanggungan Allah Kehidupan Ditanggung Oleh Allah Tinggal Kalian Menjalankan Kehidupan Di dunia Ambil Manfaat Buang Yang Tidak Manfaat Masuk Kalian Kedalam Syurgaku Kata Allah Allah Menciptakan Syurga Dan Neraka Betul Apa Enggak Betul Apa Enggak Yakin Apa Enggak Yakin Kenapa Karena Itu Iman Nabi Musa Pernah Tanya Kepada Allah Wahai Rabbi Bukankah Engkau Pemberi Segala Bentuk Ni'mat Engkau Maha Pengasih Engkau Maha Penyayang Tapi Mengapa Engkau Masukkan Hambamu Kedalam Neraka Allah Jawabannya Ya Musa Itu ada Bibit Itu bibit Tanam Kata Allah Tanam Itu bibit Ditanam Bibit Tumbuh Pohon Bagus Banget Kata Allah Ya Musa Yang terlihat Mubai Ambil Dipetikin Nabi Musa Satu Satu Sudah Ya Allah Dikit Dikit Yang dapat Yang baik Sudah Ya Allah Kenapa Yang lain Engkau Ambil Karena Yang indah Yang ini Ya Allah Yang itu Engkau Indah Begitulah Cara aku Memilih Hambaku Yang mana Yang baik Untuk Masuk Kedalam Syurga Mana Yang buruk Akan Dimasukkan Kedalam Neraka Kata Allah Ini Zaman Sudah Makin Kemari Makin Macem Macem Pak Bu Bapak Ibu Rumah Tangga Ini Wajib Didasari Dengan Iman Syariat Itu Harus Dijalanin Kenapa Akan Hancur Pak Zaman Sekarang Ini Udah Rusak Setengah Mati Bapak Ibu Zaman Sekarang Udah Macem 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 Permen Jadi Narkoba Betul Betul Kehidupan Udah Macem Macem Yang Tembakok Sintetis Ada Yang Kita Nggak Tahu Sekarang Anak Anak Pada Ngerokok Dibilang Ngelinting Ini Tembakok Tembakoknya Kayak Orang Orang Dulu Aki Aki Bukan Itu Udah Lain Tembakoknya Zaman Sekarang Udah Begini Orang Jauh Banget Dari Agama Majlis Taklim Ya Allah Jarang Banget Ada Orang Yang Duduk Di Majlis Taklim Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Zaman Sekarang Udah Begini Kalau Kita Jauh Dari Allah Rumah Tangga Kita Jauh Dari Allah Dari Nabi Siap Siap Entah Anak Entah Cucu Bakal Keluar Dari Agama Islam Murtad Bapak Dunia Luar Ini Menjanjikan Dunia Ini Menjanjikan Bapak Ibu Allah Hancur Rumah Tangga Kita Hancur Keturunan Kita Mereka Punya Handphone Silahkan Ibu Bapak Kalau Udah Ngasih Handphone Ke Anak Jangan Dibiarin Aja Begitu Periksa Handphone Seminggu Sekali Kalau Bisa Tiap Hari Kenapa Handphone Ini Bisa Ngejelajah Dunia Bapak Bisa Ngejelajah Dunia Ibu Anak Pulang Sekolah Anteng Di Dalam Rumah Tenang Di Dalam Rumah Diam Di Dalam Kamar Jangan Kita Tenang Jangan Itu Harus Ada Kekhawatiran Kenapa Saat Dia Mengguncip Itu Dunia Ada Di Dalam Genggamannya Lihat Agamanya Lihat Madrasahnya Bagaimana Baca Quran Bagaimana Solatnya Ditanya Kalau Ini Terus Menerus Dididik Anak Kita Terus Akan Menerus Mendidik Anak Anak Seperti Orang Tua Mendidik Diri Mereka Saya Bukan Menggurui Tahdutan Bidik Saya Punya Anak Fagih Anak Laki Anak Pertama Harapan Saya Karena Ini Laki Laki Nanti Dia Akan Menjadi Imam Dunia Imam Akhirat Saya Cuman Bilang Sama Anak Saya Kalau Setiap Apa Jangan Pernah Minta Sama Walid Saya Dipanggil Walid Kalau Dipanggil Bahasa Arab Itu Ayah Bapak Jangan Pernah Minta Apapun Sama Walid Walid Ini Semua Pasrah Sama Allah Kalau Fagih Pengen Apa Apa Mintanya Sama Allah Subhanallah Pak Bu Demi Allah Saya Ngomong Pikiran Saya Anak Masuk Kuping Kanan Keluar Kiri Setiap Mau Tidur Gelar Sejadah Ambil Wudu Sholat Madab Qiblat Ketimur Bukan Ke Barat Yang Namanya Anak Anak Betul Nggak Tapi Berarti Omongan Kita Didengar Sama Dia Fagih Mau Apa Fagih Mau Minta Sama Allah Walid Mau Minta Apa Fagih Pengen Drum Walid Lir Aing Lir Mahal Pak Dia Sholat Madab Ya Allah Fagih Pengen Drum Ya Allah Tinggal Kita Nyari Duit Seseorang Bapak Nyari Duit Alhamdulillah Dapet Besok Walid Drumnya Kok Belum Balik Balik Belum Dateng Minta Lagi Ya Allah Fagih Pengen Drum Besok Minta Lagi Besok Saya Dapat Duit Di Online Shop Oh Ini Ada Beli Kirimin Nah Walid Drumnya Belum Dateng Udah Hampir Satu Minggu Sabar Minta Lagi Allah Lagi Main Lagi Bercanda Lagi Sama Fagih Ayo Cepet Minta Lagi Ya Allah Jangan Bercanda Terus Fagih Serius Begitu Jawabannya Eh Subhanallah Besoknya Dateng Anak Sekolah Pas Dia Pulang Sekolah Walid Ada paket Fagih Enggak Belum Ada Allah Belum Kirimin Belum Dia Solat Saya Taruh Drumnya Taruh Di Belakang Dia Lagi Solat Begitu Selasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Allah Drumnya Lama Banget Si Begitu Dia bangun Nengok Melihat Drum Makasinya Sama siapa Makasinya Sama siapa Ya Allah Alhamdulillah Allah baik Banget Pagi Seneng Yang Beliin Gua Yakin Enggak Tuhan Sama Allah Berarti Nah Rezeki Bapaknya Dari Siapa Lewat Siapa Hidup Ini Mata Rantai Bapak Ibu Kalau Semua Kita Cuman Kasih 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 Selamat Nanti Udah Tuanya Ingat Tuhan Anak Bakal Ngerong Orang Tua Bapak Belum Mati Ibu Belum Mati Warisan Udah Ditanya Kapan Dibagi Warisannya Udah Banyak Belum Memang Itu Ini Masalah Warisan Ini Bapak Punya Tanah Diwakafkan Untuk Masjid Diwakafkan Yang Tahu Cuman Bapak Sama Yang Mewakif Yang Menerima Wakafnya Keluarga Nggak Tahu Besok Misangka Itu Tanah Punya Bapaknya Tanah Wakaf Jadi Cabut Dijadikan Jual Beli Udah Banyak Sekarang Begitu Didik Anak Anak Kita Bapak Jangan Didiemin Kenapa Urusan Dunia Akhirat Kita Banyak Ibadah Tapi Anak Anak Kita Jauh Dari Allah Siap Siap Saat Kita Masuk Kelihang Lahat Dosa Yang Diperbuat Walaupun Dengan Niat Kita Yang Dihabisi Oleh Para Malaikat Allah Mudah Mudahan Anak Anak Yang Salih Amin Ya Rabbah